Intro Shalom saudara, saya percaya kasih Allah ada pada saudara dan saya Secara saya diingatkan, kitab yakubus 4 ayat 14 berkata Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Ayat ini berbicara tentang menggunakan waktu dengan bijaksana Tidak ada hal yang mengejutkan Tuhan Karena semua yang bergerak itu sesuai dengan rencana Dan Tuhan menginginkan kita hidup dalam rencana tersebut Jadi bagi Tuhan itu tidak ada kejutan Bagi saudara dan saya penuh kejutan Nah iblis juga mempunyai rencana untuk dunia ini Tuhan punya rencana dan iblis juga punya rencana Dan kita harus memutuskan rencana mana yang kita masuki Alkitab berkata, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok Maka arti hidupmu, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Kitab Jakobus berkata, Tuhan mengizinkan kita hidup 70 tahun Bisa lebih, kita hitung saja 15 yang pertama dihabiskan di masa kanak-kanak remaja awal 20 tahun dihabiskan di tempat tidur Dan dalam 5 tahun terakhir keterbatasan fisik mulai membatasi aktivitas kita Ia memberi kita waktu sekitar 30 tahun untuk hidup sebagai orang dewasa Kita meluangkan waktu untuk makan dan untuk menghitung pajak Dan kita mungkin turun 15 tahun Sekarang anggaplah kita menghabiskan 7 tahun itu untuk menonton televisi Sepanjang hidup kita Itu memotong kita menjadi 7 atau 8 tahun Waktu kita singkat saudaraku Waktu yang dapat kita investasikan untuk Tuhan Dalam hal-hal kreatif, dalam hal menjangkau sesama kita bagi Kristus Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam kitab Mas Murdaud berkata Ajar aku Bapak untuk memperoleh hati yang bijaksana Supaya aku bisa menghitung hari-hari yang akan aku lalui Hari itu singkat Jangan kau biarkan waktu itu berlalu begitu saja Tanpa sesuatu yang berarti dalam hidupmu Tanpa bersangkutan dengan kekakalan Ini waktunya saudara sudah singkat Sekarang berapa umur kita Berapa banyak waktu kita berikan kepada Tuhan Berapa banyak waktu yang kita buang dulu masa muda kita Berapa banyak waktu kita yang harus tersita dengan tidur Yuk saya mengajak saudara Hidup kita ini seperti uap Setelah sebabnya sisa waktu yang ada Pergunakan dengan benar Pergunakan untuk kekakalan Semua maksimalkan untuk kekakalan Apapun yang sedang kau lakukan Sangkut pahankan dengan kekakalan Saya percaya upah besar menanti kita di surga Tuhan terima kasih buat hari ini Karena Tuhan mengingatkan kami Untuk kami mempergunakan waktu kami dengan benar Sehingga kami memperoleh upah Yang sudah Tuhan sediakan di surga Ajar kami berhikmat Dan melakukan kebenaran firmanmu Karena hidup kami itu seperti uap Cepat berlalu Terima kasih buat hari ini Dalam nama Yesus Amen Sampai berjumpa Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.